Kecelakaan tunggal terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Akibat dari kecelakaan ini, satu orang dinyatakan meninggal dunia dan lima orang lain yang mengalami luka-luka. Sebuah mobil jenis minibus mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Ahmad Iyani, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan SU2, Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat pagi 8 Maret. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang dinyatakan meninggal dunia, sementara lima orang lainnya mengalami luka-luka. Diketahui korban tewas merupakan pengemudi kendaraan naas tersebut yang bernama Andrian Effendi. Berdasarkan keterangan polisi, saat kejadian mobil dengan nomor polisi BG1420JR itu diduga melaju dengan kecepatan tinggi. Kemudian kendaraan tersebut kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak pohon di pinggir jalan. Petugas yang memperoleh informasi adanya kecelakaan langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Untuk kegiatan diperkirakan sekiranya pukul 4.30 pagi. Pukul 3.30 pagi kejadian yang akan ditemukan di TKB, ada enam orang penumpang dalam mobil, satu meninggal dunia yang limanya masih dalam perawatan di rumah sakit. Semuanya berbaloi dengan anak-anak muda apa? Sekilas anak-anak umur di bawah 30 tahun. Bermatnya sementara kecelakaan tunggal. Saat ini kecelakaan tunggal tersebut telah ditangani oleh Satlantas Polrestabos Palembang. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Andika Pratama, Palembang, Sumatera Selatan